Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatics. Dulu, ikan belida dikenal sebagai ikan kesayangan warga Palembang. Selain karena bentuknya unik, ikan yang termasuk ke dalam keluarga Clownfish ini juga menjadi bahan bagu bagi salah satu kuliner Palembang yang sudah terkenal ke seantai ronegeri, yaitu Pempek. Saking terkenalnya ikan belida, ikan ini sampai dijadikan sebagai duta yang tidak resmi dari kota Palembang. Karena monumen berupa patung ikan belida terpacang dengan gagah di pinggir sungai Musi, bahkan sampai sekarang. Namun kini, semuanya sudah tidak sebahagia dulu. Populasi ikan belida diketahui sudah semakin sedikit. Malah ada jenis ikan belida asal Indonesia yang sudah dinyatakan punah. Para pengusaha kuliner yang biasa menganfaatkan daging ikan belida kini harus mencari alternatif ikan lain. Cukup sulit karena Palembang jauh jaraknya dari laut, jadi untuk tetap menjalankan usahanya, mereka harus memanfaatkan ikan air tawar lainnya. Ikan gabus sering menjadi opsi. Bagaimana caranya agar ikan belida populasinya bisa kembali tumbuh? Jawabannya adalah dengan budidaya. Apakah sulit? Nah, makanya pantengin layar HP atau komputer kamu dan cari jawabannya dengan menonton video ini sampai habis ya. Slide 1. Belida, ikan primadona kuliner yang sekarang hanya tinggal nama. Awal tahun 2021 atau tepatnya setahun lalu, IUCN, International Union for Conservation of Nature, mengumumkan sebuah fakta baru yang cukup miris. Lebih miris lagi kejadiannya di Indonesia. Ya, satu lagi, ikan animik negeri kita mesti punah karena kemajuan peradaban manusia. Belida lopis atau citala lopis dinyatakan punah karena sudah nggak pernah kelihatan lagi batang hidungnya sejak pertama kali ditemukan oleh Peter Blaker sekitar 160 tahun lalu. Belida lopis adalah spesies ikan belida yang ukurannya paling besar. Dibandingkan belida biasa yang sering jadikan bahan baku pempek, belida lopis tumbuh jauh lebih besar. Ukuran maksimal ikan ini bisa mencapai 1 meteran. Dat belida lopis adalah perairan tawar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Awalnya ada ilmuwan yang meyakini jika ikan ini cuma punah di Pulau Jawa saja, tapi tetap eksis di Sumatera dan Kalimantan. Bahkan juga di luar Indonesia seperti di Thailand. Sebab mengapa ikan ini dinyatakan punah? Karena data yang dilaporkan atas ikan ini memang sangat minim. Ditambah tidak ada penelitian lebih lanjut yang digelar buat mencari tahu nasib ikan ini di lapangan. Yang membuat ikan ini masih dinyatakan eksis karena ada anggapan kalau ikan ini hidup juga di Thailand dan semenanjung Malaysia. Tapi setelah ditelusurui lebih lanjut, jenis ikan belida yang dikira belida lopis ada jenis belida lain, jadi bukan belida lopis. Pendapat ini direvisi oleh Maurice Kotelat dalam jurnal The Rough Less Bulletin of Zoology 2013, suplemen nomor 27.1-663, berjudul The Fish of the Inland Waters of Soviet Asia, A Catalog and Core Bilgery of the Fish Known to Acure in Freshwater, Mangrove and Estuaries. Menurut Maurice, dalam jurnalnya, jenis ikan belida yang ada di Kalimantan, Sumatera, semenanjung Malaysia, dan Thailand adalah jenis belida yang berbeda. Kepunahan belida lopis ini masih menjadi tanda tanya. Apa yang menyebabkan ikan ini bisa punah? Dugaan besar mengapa ikan ini bisa punah adalah karena degradasi habitat yang membuat mereka kehilangan tempat untuk hidup dan berkembang biak. Masifnya pembangunan di Pulau Jawa membuat sungai-sungai yang tadinya berpotensi menjadi habitat ikan ini jadi semakin mengecil. Malah ada juga yang menghilang. Faktor polusi air yang disebabkan oleh limbah pabrik juga menjadi ancaman lainnya. Kasus serupa juga terjadi di Palembang, di mana kini populasi belida jadi jauh menurun. Berbeda dengan satu atau dua dekada lalu. Jenis belida yang ada di Palembang berbeda dengan belida lopis karena yang ada di Palembang adalah belida Sumatera, yaitu Citala hipselionatus. Pada tahun 2000-an lalu, belida menjadi bahan baku pempek, kuliner Palembang yang sudah terkenal di mana-mana. Aku yang tinggal di pulau saja doyan banget sama makan pempek. Saat itu, belida memang dipanen dari alam untuk memenuhi permintaan yang besar akan sebuah pempek. Karena industri pempek sedang bertumbuh, maka nelayan juga mengalpatkan momen yang ada untuk menangkap sebanyak mungkin ikan belida. Riau yang menjadi habitat terbesar ikan belida berhasil mengumpulkan sekitar 50,2 ton ikan belida dalam setahun, di tahun 2003. Empat tahun kemudian, hasil tangkapan langsung merosot kajam ke angka 7,6 ton di tahun 2007. Dalam waktu empat tahun, merosotnya hasil tangkapan ikan belida mencapai 60%. Wah, besar juga ya. Nah, fakta ini menunjukkan jika panen ikan belida ini tidak mencapai titik sustainability. Dalam empat tahun, populasi ikan belida yang diambil dari alam tidak mampu balik lagi ke angka semula. Jeterung turun dan lama-lama bisa hilang. Seperti yang terjadi di masa sekarang, di mana ikan ini dinyatakan hampir punah di alamnya. Saat ini, dari tangkapan alam di wilayah Sumatera selalu turun setiap tahunnya, dengan rata-rata hasil tangkapan hanya 10% saja. Karena gagal mencapai titik sustainability atau pengeluaran yang berkelanjutan, ikan belida semakin sulit ditemukan dan dampaknya dirasakan sendiri oleh para pedagang pempek. Dulu mereka memakai belida sebagai bahan baku utama. Namun, kini mereka mesti beralih ke ikan lain karena ikan belida semakin sulit ditemukan. Saat ini, mereka beralih memakai jenis ikan air tawar lain sebagai bahan baku seperti ikan gebus dan ikan potak. Ikan tenggiri juga terkadang dipakai menjadi alternatif lain. Ikan belida yang kini disuplai sebagai pedagang bukanlah yang berasal dari Palembang, tapi kebanyakan dari Riau dan Kalimantan. Fakta menunjukkan, jika warga Riau, kebanyakan tidak suka makan ikan belida. Banyak yang bilang ikan ini di Riau sering dibuang dan tidak pernah dimanfaatkan. Karena itu, warga Palembanglah yang lebih banyak memanfaatkan ikan belida asal Riau, daripada Mubazir katanya. Tadinya sebelum memakai belida sebagai bahan baku, para pengusaha pempek memakai ikan arwana atau Scaloropagus formosus sebagai bahan baku. Tapi karena arwana juga langka, mereka pindah ke belida yang sekarang juga menjadi ikan langka. Maka dari itu, mereka harus mencari alternatif bahan baku lain. Kepala Dinas Kelautan dan Berikanan, Sumsel Widada Sutrisna mengatakan, jika para pedagang sudah sangat tahu akan kondisi pelik ini dan sudah lama mulai mengganti bahan baku pempeknya. Jadi, peralihan ini bukanlah sebuah hal yang merugikan karena para pedagang sendiri sudah bersiap. Keberadaan ikan belida yang semakin menghilang membuat pemerintah akhirnya menyatakan kalau ikan ini berstatus dilindungi. Kini, semua jenis ikan belida mulai dari belida Jawa, Sumatera, Kalimantan, termasuk belida lobis yang dinyatakan punah sudah termasuk ke daftar ikan yang dilindungi oleh Undang-Undang. Semua jenis belida dilindungi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi nomor 5, 6, 7, dan 8. Juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkung Hidup dan Kehutanan Nomor P106 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yang tercantum pada nomor 743, 744, 745, dan 746. Pemerintah sendiri memberi pager tinggi dan rapat untuk melindungi ikan belida. Tapi, masalah yang terjadi tentang menepisnya populasi ikan belida memberi tanda tanya besar. Kira-kira apa solusinya? Apakah budidaya? Bab 2. Apakah ikan belida bisa dibudidaya? Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Mandiangin, Kalimantan Selatan, Andi Artadoni Okto Putra, mengatakan kepada Mongabai Indonesia jika pihaknya sudah lama mencoba untuk membudidayakan ikan belida. Sejak 2004 di Mandiangin Kalsel, upaya untuk membudidayakan ikan belida sudah dilakukan. Jenis belida yang dibudidayakan di sana adalah belida Sumatera dan belida Jawa. Dua jenis belida yang sering dipakai untuk bahan baku pempek. Jadi, kalau dibudidayai ini terus, jelas yang mendapatkan manfaat bukan hanya sisi konservasi saja. Tapi dari segi ekonomi, para pengusaha pempek juga akhirnya bisa memanfaatkan lezatnya daging ikan belida. Namun, ada sebuah masalah yang selama ini menghambat usaha Pak Andi dalam membudirkan ikan ini, yaitu masalah reproduksi ikan belida yang bisa terbilang buruk. Dalam sekali bertelur, ikan belida hanya menghasilkan sekitar 200 butir telur. Buat ukuran ikan, jumlah ini sangat sedikit, karena jenis ikan lain kayak ikan mas atau ikan lele yang bisa sampai ratusan ribu butir dari satu indukan. Sudah dikit, 200 lebih telur tadi juga tidak semuanya bisa selamat sampai besar. Mortality rate serta tingkat reak produksi rendah menjadi masalah yang membuat orang-orang banyak yang enggan membudidayakan ikan belida. Karena jujur saja, secara profit mungkin orang-orang lebih suka membudidayakan ikan lele atau ikan mas. Ditambah, ikan belida adalah ikan karnivora yang mana pakannya juga cukup mahal. Bandingkan dengan ikan aquaculture lain seperti ikan mas atau ikan lele yang pakannya berharga jauh lebih murah. Pengeluaran, tingkat mortality rate, serta kesulitan budidaya belida jauh membuat orang yang tidak mau melirik ikan ini untuk dimanfaatkan. Tapi usaha yang dilakukan Pak Andi saat ini sudah membuahkan hasil yang sangat manis. Ya, Pak Andi dan segenap timnya berhasil membudidayakan ikan belida. Namun, kini Pak Andi sudah tidak menjabat sebagai kepala BBBA. Sekarang posisi ini dijabat oleh Bu Evalawati. Pihak BBBAT sukses membudidayakan ikan belida yang diberi makan pelet. Jadi, dari hitungan ekonomi saja, mereka bisa menghemat biaya. Karena ikannya sudah bisa dikasih makan pelet. Sebuah tanda akhirnya, belida bisa menjadi ikan aquaculture yang berpotensi dalam segi ekonomi. Pemicahan ikan belida ini dilakukan secara alami di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBBAD Mandi Angin. Di sana ada sekitar 110 ekor ikan belida indukan yang siap memproduksi keturunan baru yang bisa menghematkan ikan ini dari jurang kemunahan. Produksi benih rata-rata berkurang 2-3 cm berjumlah sekitar 1.000 hingga 2.000 ekor per bulan. Memang tidak banyak, karena buat ikan lain, angka segitu adalah mortality rate dari sekali bertelur. Untuk mencapai keberhasilan ini, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar atau BBBAT Mandi Angin perlu waktu yang sangat lama untuk menggodok ide dan mengerjakan prakteknya. Mereka mulai membudayakan ikan belida sejak 2004 seperti pengakuan Pak Andi sebelumnya. Proses pemijahan menggunakan media kayu ulin, sementara teknologi pendederan yang digunakan adalah sistem resirkulasi sederhana. Menggunakan pakan berupa pelet dari ikan masih berukuran larva atau bayi sampai ukuran siap panen. Dulu kesulitan terbesar dari budidaya ikan belida adalah masalah pakan, soalnya ikan-ikan yang masih berukuran larva harus makan pakan yang hidup. Sulitnya menemukan pakan yang tepat membuat tingkat keberhasilan budidaya belida dulu cuma sekitar 20 hingga 30 persen saja. Sekarang dari cuma 100 indukan, benih yang dihasilkan bisa mencapai 1.000 hingga 2.000. Artinya, mortality rate sangat meningkat ke angka yang lebih dari 50 persen. Dengan mengonsumsi pelet, ketergantungan ikan kepada pakan hidup jadi berkurang, yang artinya produksi budidaya juga akan jadi lebih murah. Serta pihak BBBAT nggak harus repot menyimpan cacing beku dalam kulkas, yang akhirnya membuat pil listrik di sana jadi membengkak. Penggunaan pelet yang irit serta tan lama menjadi solusi tepat dari keberhasilan budidaya ini. Ikan belida, hasil budidaya di sini juga menjadi lebih jinak dan tidak saling berantem. Selain itu, karena penggunaan pakan pelet, ikan belidanya juga dinilai tidak gampang stres. Seekor belida butuh waktu 2 tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Sedangkan untuk mencapai berat 100 gram seekor ikan belida hanya butuh waktu 4 bulan saja. Sekarang pihak BBBAT sudah berani untuk merilis ikan belida kembali ke alam. Sebuah tim disiapkan untuk mengerjakan pernaik ini dengan harapan akhirnya ikan belida bisa kembali berkembang populasinya di habitat aslinya setelah 1 dek ter dihantui kebunahan. Tujuan utama budidaya ini selain konservasi juga memanfaatkan ikan belida dari segi ekonomi. Karena jika ikan belida mulai naik populasinya di alam, para warga tidak harus hanya memanfaatkan yang ada di alam. Karena faktanya ikan ini sudah bisa dibudidaya di penangkaran. Jadi populasi di alam bisa aman. Sedangkan untuk pemanfaatan yang besar bisa mengandalkan dari sistem budidaya saja. Bab 3. Kesimpulan Keberhasilan budidaya ikan belida ini bisa membawa happy ending di dalam sebuah cerita tentang peliknya nasib ikan ini. Tinggal bagaimana para pembudidaya bisa membuka mata dan melihat peluangnya saja. Ada faktor di mana ikan belida tidak begitu dilihat sebagai komunitas yang menguntungkan. Karena kesulitan untuk dibudidaya dan mortality rate yang rendah. Tapi melihat keberhasilan dari Kalimantan Selatan, jelas peluang untuk cuan di dalam budidaya belida sangat terbuka lebar. Terlebih lagi petani lain yang ngebudidaya ikan belida masih sangat sedikit. Jadi saingan pasti tidak akan sebanyak budidaya lele dan ikan mas. Yang harus diperhatikan juga berbeda dengan ikan akwakultur lainnya. Ikan belida punya dua value yang bisa dimanfaatkan. Ikan konsumsi dan ikan hias. Jadi, ada dua pasar yang bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya. Mau ngejual ikannya dalam keadaan hidup buat keperluan ikan hias atau dalam keadaan mati buat dikonsumsi. Tadinya dikira mau punah, tapi dengan komitmen yang besar sejak 2005. BPPAT terbuksi bisa membuat peluang baru dalam usaha akwakultur, yaitu budidaya ikan belida. Walau pelik di awal, namun cerita tentang ikan belida ini berakhir dengan indah. Semoga tetap akan selalu indah ya. Bagaimana kalau menurut kamu? Kamu juga suka nggak pempek asal ikan belida? Tulis di dalam komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuwati selanjutnya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuwati selanjutnya.